Curhatan Natasha Rizky pada kurai shihab sebelum Desta menggugat cerai sang istri. Gimana infos lengkapnya? Saksikan di Femenfrem! Perceraian mengancam rumah tangga Desta Mahendra dan Natasha Rizky. Kini mencuat curhatan Natasha Rizky pada kurai shihab sebelum adanya gugatan cerai. Jika mundur ke tahun 2021, Desta dan Natasha Rizky ternyata pernah mencurahkan isi hati mereka kepada Profesor Kurai Shihab didampingi oleh sang putri Najwa Shihab. Dalam video tersebut, Desta dan Natasha Rizky menceritakan keluh kesah soal rumah tangganya. Tentu permasalahan tersebut bermula dari pekerjaan Desta di dunia hiburan. Sebagai presenter, Desta tentu sering bertemu dengan lawan jenis. Hal ini membuat Natasha Rizky berprasangka negatif padanya. Bahkan, Natasha tak segan menyebut suaminya adalah sosok yang genit. Profesor Kurai Shihab pun meminta agar Desta pandai-pandai dalam menahan diri dengan tidak melakukan hal yang menyakiti sang istri. Diketahui, Desta secara tak terduga melayangkan gugatan cerai kepada Natasha Rizky. Kabar ini sontak menuai sorotan publik. Banyak netizen yang kecewa atas keputusan Desta meninggalkan Natasha Rizky. Dikutip dari tribunews.com, gugatan cerai tersebut dikonfirmasi langsung oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tas 5. Desta diketahui menalak cerai sang istri Natasha Rizky di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut, Desta Mahendra mendaftar sejak 11 Mei 2023 secara ikor. Agenda sidang perdana perceraian keduanya akan berlangsung pada 29 Mei 2023 mendatang. Saksikan terus program Frame & Frame hanya di Banjarmasinpost dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax